Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan dan sukses buat kita semuanya Saya, Pesaduni Darto Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang Bagaimana Anda mengetahui kebutuhan konsumen Dan Anda bisa menghubungkan Antara kebutuhan konsumen itu dengan produk atau jasa Anda Teman-teman, dimanapun Anda berada Ketika Anda di luar sana, Anda berhadapan dengan seorang sales Ketika mereka sedang melakukan pengawaran terhadap barang mereka Pertanyaan saya satu Siapa yang lebih banyak bicara? Anda sebagai pembelikah atau sales yang sedang memaksakan barang atau jasanya kepada Anda? Jawabannya Ya, mayoritas Sales yang lebih banyak bicara kepada kita Apa yang akan terjadi? Mari kita cek Bagaimana dengan perasaan kita Bagaimana dengan perasaan Anda Ketika si sales selalu wajah yang nerocos Sebaliknya Apa juga perasaan Anda Ketika salesnya diam seribu bahasa? Semuanya adalah negatif Ketika sales berhadapan dengan Anda Dan mereka diam Mereka pasif kesannya Anda juga akan marah Kenapa sih ini tidak aktif bertanya? Kenapa sih dia tidak aktif menawarkan? Betul kan? Ya Sebaliknya Ketika si sales ini terlalu banyak bicara kepada Anda Anda juga marah Kenapa? Karena Anda ingin didengarkan Nah, apa yang mesti kita lakukan sama-sama? Maka jadilah kita Seperti sales yang berikut ini Teman-teman Dimanapun Anda berada Apa yang akan terjadi dengan diri Anda? Ketika seorang sales Dia memiliki teknik pendekatan Yang cukup bagus dengan Anda Artinya Dia bisa menyamakan satu frekuensi dengan Anda Dia seorang sales Tapi terkesan akab Bagaimana dia membangun kedekatan dengan Anda? Bagaimana dia berusaha membangun kesamaan dengan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Ya Anda akan merasa lebih nyaman Saya tidak bilang nyaman Akan merasa lebih nyaman Dibandingkan satu dan dua tadi Pertanyaan saya Ketika sales ini Dia sudah Melakukan pendekatan Melakukan kesamaan dengan Anda Kemudian sales ini Mulai menggali kepada Anda Dia mengeksplorasi diri Anda Sebagai prospeknya Dia bertanya kepada Anda Pertanyaan yang sebetulnya Adalah ingin tahu Apa sebetulnya kebutuhan Anda? Dan dia Mau mendengarkan cerita Anda Pertanyaan saya Pertanyaan saya adalah Bagaimana perasaan Anda? Lebih nyaman kan? Ya Demikian juga yang harusnya terjadi Dari seorang sales Bagaimana selalu berusaha Membuat prospek atau calon customer Anda Nyaman Sejak pertemuan pertama Ketika Anda mengeksplorasi Untuk menggali kebutuhan mereka Teman-teman Ketika Anda sudah satu frekuensi Anda berhasil membangun kedekatan Anda berhasil Membangun pertanyaan-pertanyaan Untuk menggali kebutuhan mereka Dan akhirnya Anda tahu Apa yang mereka butuhkan Maka segeralah Cek Dalam sepersekian detik Hubungkan antara Produk Atau jasa Anda Dengan apa yang mereka butuhkan Pada saatnya Anda akan menemukan Word Atau kata-kata dari prospek Anda Atau intonasi Tinggir dahnya nada Atau bahasa tubuh Yang ketika Anda pahaman itu Maka Anda segera bisa melakukan Closing di sana Teman-teman Sekali lagi Jadilah seseorang sales Yang selalu membangun kedekatan Dan kesamaan Dengan prospek Atau bahkan customer Anda Yang kedua Eksplorasi Apa yang mereka butuhkan Gali Apa yang mereka butuhkan Setelah Anda tahu Apa yang mereka butuhkan Maka Hubungkan Antara kebutuhan mereka Dengan value Dari produk Atau jasa Anda Teman-teman Dimanapun Anda berada Cukup sekian Sharing kita pada saat ini Saya Coach Edwin Mohon diri Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe kami Di channel di bawah ini Oke Dan bergabunglah Bersama kami Di dalam Webinar Bisnis Training Tidak menjadi kendala Jarak Dimanapun Anda berada Tidak menjadi kendala Waktu dimanapun Anda berada Kapanpun Dimanapun Anda bisa belajar Tentang kehidupan Tentang bagaimana Mengulai bisnis Bahkan Tentang bagaimana Keluarga Harmoni Salam sukses Salam pencerahan Buat kita semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih